KKB kembali berulang dua pengemudi ojek ditembak KKB di Intan Jaya. Polisi berhasil menangkap lima pelaku kasus pengeroyokan di Kehiran. Selamat siang pemirsa, selain kedua informasi tadi beberapa berita dan informasi lainnya telah kami siapkan dari ruang redaksi INEWS Papua. Bersama saya Prisilya Rorik, inilah INEWS Papua selengkapnya. Kelompok kriminal bersenjata kembali berulah di daerah Wabogombugapa, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Akibat insiden ini, dua warga yang berprofesi sebagai pengemudi ojek ditembak KKB. Aparat gabungan TNI Polri tengah mengejar para pelaku penembakan tersebut. Peristiwa penembakan dua warga sipil yang berprofesi sebagai pengemudi ojek ditembak kelompok kriminal bersenjata pada Senin 14 September 2020 di daerah Wabogombugapa, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Dua warga sipil yakni Laude Anas Munawir, luka tembak di lengan tangan sebelah kanan, dan Fatur Rahman mengalami luka sayat di atas kening. Kedua warga yang menjadi korban penembakan dievakuasi ke Rumah Sakit Mimika Papua guna menjalani perawatan. Kapolda Papua Irjen Polisi Paulus Waterpau ditemui selasa 15 September 2020 kemarin, mengatakan kedua korban penembakan kondisinya stabil dan sedang menjalani perawatan di RSUD Mimika. Saat ini aparat gabungan TNI Polri tengah mengejar para pelaku penembakan. Kejadian ini menambah daftar kekerasan yang dilakukan oleh KKB terhadap warga sipil dan aparat TNI Polri di wilayah Papua. Satu mungkin karena letak kondisi alam dan juga geografis yang tadi saya maksud itu. Selain itu kan ini daerah Mekarang baru ya. Sebenarnya kita sangat berharap itu pada para penyelenggara negara mereka itu harus betul-betul ada di tempat dan mereka bimbing betul. Ini apa, masyarakat di sana itu. Kita tahu bahwa kemarin pada saat pilkada yang lalu kan ada masalah. Sehingga praktis pemerintahan tidak berjalan sebagaimana adanya. Pasca penembakan dua warga sipil kondisi Intan Jaya Kondusif, aparat gabungan TNI Polri terus mengejar pelaku kelompok kriminal bersenjata yang kerap melakukan aksi penembakan. Sepanjang tahun 2020 mulai Januari hingga September ini, sebanyak 15 kasus penembakan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata. Fredi Numboba, Ainus Ciepura, melaporkan.